Ya, pemirsa objek wisata puncak Bogor, Jawa Barat ini masih menjadi idola bagi sebagian warga Jakarta yang ingin menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Ya, dan untuk mengetahui arus lalu lintas saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meida Syari di sana. Selamat pagi Ismalia, bagaimana situasi saat ini di kawasan Gadok, Jawa Barat? Silahkan. Ya, selamat pagi Ayah Camar dan juga pemirsa saat ini di tempat kami melaporkan yakni di Simpang Gadok di Kabupaten Bogor. Ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan memang juga Ayah Camar dan juga pemirsa untuk hari ini sendiri yang merupakan hari perayaan Natal, ini memang untuk arus lalu lintas tidak terlalu padat. Seperti kemarin, tanggal 24 Desember 2023, dikarenakan memang banyak masyarakat yang beribadah untuk beribadah Natal. Ini bisa dilihat di belakang layar, di belakang kami, Ayah Camar dan juga pemirsa untuk arus lalu lintas memang tidak terlalu padat dari tadi. Dan juga tadi kami sudah sempat mengobrol dengan anggota kepolisian di sini bahwa untuk sistem one way sudah diperlakukan pada pukul 7.30 tadi untuk arus dari Jakarta menuju puncak Bogor. Dan untuk nanti, untuk sistem buka tutup jalan ini bersifat situasional, melihat kepadatan yang berada dari Jakarta, arus dari Jakarta menuju puncak atau dari puncak menuju Jakarta. Dan untuk sistem one way, ini nanti diperkirakan akan berakhir pada siang nanti, sekitar pukul 12 siang nanti untuk sistem one way sudah tidak diperlakukan kembali. Dan untuk di sini pengamanannya, ini juga banyak anggota dari kepolisian yang mengamankan atau mengamankan jalan yang lalu lintas untuk kenyamanan para pengunjung atau para wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan puncak. Dan di sini juga disediakan untuk posko kesehatan. Ini dari rumah sakit Ciawi dan juga puskesmas atau tenaga medis dari puskesmas-puskesmas di Simpang Gadok, ini juga berada di posko kesehatan. Bagi para wisatawan yang nanti mengalami gangguan kesehatan, ini juga bisa langsung ke posko kesehatan. Dan juga disediakan juga untuk tempat istirahat bagi para wisatawan dan juga pengunjung di kawasan puncak Bogor. Kembali ke studio, Camar dan juga Ayah. Ya. Baik Ismalia, ini kalau kita lihat memang biasanya dilakukan sistem one way dan juga buka tutup jalan, serta adanya... Menjil-genap ya? Menjil-genap begitu. Nah apakah di sana juga akan dilakukan dan sampai kapan Ismalia? Untuk sistem one way, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini sudah diberlakukan dari 7.30 pagi tadi dan nantinya akan berhenti sekitar pukul 12 siang. Dan untuk sistem one way atau buka tutup juga, ini nanti yang dari arus puncak menuju ke arah Jakarta, ini akan diberlakukan situasional melihat kepadatan yang terjadi. Dan untuk sistem ganjil-genap, seperti yang diketahui juga pada tanggal 25 ini tidak diberlakukan untuk sistem ganjil-genap. Camar. Baik, terima kasih atas informasinya Ismalia melaporkan langsung dari kawasan Gandok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Selamat menikmati.